Halo para laki-laki, kalau kau benar laki-laki Jawaban menohok Hotman Paris Bungkam Parhat Abbas Saat campuri Nikita labrak pengacara Elsa Sharif Hotman Paris Hutapeya akhirnya buka suara terkait Parhat Abbas Mencampuri aksi Nikita melebrak Elsa Sharif di program acara yang ia pandu Ya, beberapa waktu lalu aksi labrak Nikita Mirzani pada kuasa hukum Saat hukum tersebut yakni Elsa Sharif sempat menjadi sorotan publik Selain mengompori Elsa Sharif untuk melaporkan Nikita Mirzani Parhat Abbas juga menuding jika Hotman Paris juga ikut bertanggung jawab atas kasus itu Lantaran sebagai pembawa acara Bahkan Parhat Abbas yang diketahui adalah seorang pengacara merasa Jika aksi yang dianggap memaki, menghina, dan mempermalukan Elsa Sharif itu dapat dipidana Tak tanggung-tanggung Parhat Abbas juga menyalahkan pembawa acaranya Yakni Hotman Paris Hutapeya Hotman Paris yang merasa dirinya disebut-sebut Parhat Abbas akhirnya buka suara Parhat Abbas yang disinyalir turut memanas-manasi perseturan Nikita Mirzani Dan Elsa Sharif justru dibalas Hotman Paris dengan jawaban Monoho Udah deh, gak usah komentarin kalau soal Parhat Udah deh, no comment Kata Hotman Paris Hotman Paris langtas mengungkapkan bahwa dirinya dan Parhat Abbas sudah berada di level yang berbeda Udah deh, itu sudah berbeda sama saya Saya kan sudah sukses kayak gini Jadi biarkanlah orang-orang semua melihat kenikmatan Kesuksesan gue ini, saya gak mau tanggapi dia deh Ngapain ditanggapi, itu kan juga bukan urusan dia Kejar Hotman Paris Hotman Paris lantas meminta Pada pewawancara untuk menyampaikan pesan Pada Parhat Abbas Hotman Paris mengajak Parhat Abbas untuk menaiki mobil Lamborghini miliknya Bilang sama Parhat Sekali-kali naik Lamborghini Hotman gitu Biar tahu rasanya enaknya sukses Sindir Hotman Paris Ya, itulah guys Terkait jawaban Monoho Hotman Paris Kutapea Terhadap Parhat Abbas yang selalu nyinyit terhadap dirinya Lalu bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton